Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya dan anak Iphone nah kali ini saya akan mencontohkan atau memperanggakan bagaimana cara memesan tiket bus via aplikasi Travoloka setelah kemarin saya mencontohkan bagaimana cara memesan tiket kereta api pakai Travoloka sekarang saya akan mencoba tiket bus yang belum lihat tiket tapi seperti apa cara memesannya di Travoloka bisa kalian lihat linknya di deskripsi kanan atasnya so sekarang kita mulai nah langkah pertama kalian harus punya aplikasi Travoloka nya dulu nah nanti kalian buka akan muncul menu seperti ini ini banyak pilihannya ada mulai dari tiket pesawat hotel pesawat dan hotel terlihat api tiket bus dan travel antar jemput bandara rental mobil dan lain-lain ada seperti ini selanjutnya kita langsung ke pemesanan tiket bus dan travel saya klik nah nanti sudah di klik akan muncul menu seperti ini tuh ada promo promonya juga nah setelah selain promo juga ada operator travel dan bus yang bekerja sama disini jadi kalian nggak perlu khawatir untuk pesan di aplikasi ini saya akan coba rencana saya dari Jakarta ke Surabaya tanggal perginya hari minggu satu kursi kalau sudah ada klik cari nah akan muncul menu seperti ini ada bus ada macam-macam bus dari mulai Masari Indah ada macam-macam sesuai kalian aja selera kalian di sini juga dari pemberangkatan juga dari terminal Kampung Rambutan ada Pulau Gebang ada jamnya pun juga macam-macam berbagai macam ini saya kasih tahu semuanya dulu nah ini ada yang keberangkatan pagi juga sinar jaya ada yang keberangkatannya dari dan sore nah saya akan coba memilih yang ini nantinya ya keberangkatannya dari Kulo Gebang jam 19.30 sampai di terminal Bungorasi Puragaya jam 7.30 Ini spesifikasi armadanya, kapasitasnya 32 kursi, formasi seat atau kursi 22, 2 kanan 2 kiri, jenis ininya, yang ketiga itu jenis bisnya SHD atau Super Hight Deck, mesinnya Hino. Fasilitas disini juga ada AC, toilet, reclining, stop kontak, makan, hiburan, tempat, bagasi, macem-macem. Kalau sudah, ini rutenya Jakarta, Bekasi, Surabaya. Kalau sudah, kita pilih. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, kalian harus isi data pemasannya. Klik saja. Nah, kalian tulis ini sesuai dengan nama lengkap Anda ya. Karena nanti buat di ticket juga nanti seperti ini. Kalau sudah, klik lanjutkan. Nah, lalu pilih nomor kursi. Nah, ini masih banyak yang kosong. Nah, yang X ini berarti dia sudah terisi sama penumpang, sisanya masih kosong. Nah, contoh ambilnya seat nomor di nomor 4. Nah, kalau sudah, klik simpan. Nah, ini disini ada tulisan Anda harus bayar. Harganya ini Rp. 263.000. Kalau sudah, klik lanjutkan. Apakah pemasanan Anda benar? Ya, lanjutkan. Nah, ini akan muncul detail ya. Detail pemasanannya. Jadi, hari minggu. Sinar Jaya. Terminal Pulau Gebang ke Bungor Asih. Seednya nomor 4. Yang dibayar segini. Kalau sudah, lanjut ke pembayaran. Nah, untuk pembayaran disini macam-macam. Kalian bisa memakai Avamart. Kalau kartu kredit, transfer bank, ATM. Ada macam-macam bank yang bisa kalian pilih. Tapi saya biasanya pakai minimarket. Kalau pamat. Saya klik. Nah, kalau sudah. Kalau sudah, kita klik bayar. Nah, nanti akan muncul kode pembayaran seperti ini. Nah, kalian nanti akan membayarnya dengan menunjukkan kode pembayaran ini. Jangan lupa ada waktunya lho. Jadi, kode pembayarannya ini. Ini harga yang dibawa ini belum termasuk biaya admin. Biaya admin itu. Rp. 2.500. Kalau sudah, ini tinggal kalian bayar saja. Terima kasih yang telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dengan ini kalian bisa terbantu. Untuk kalian berpergian ke luar kota atau ke kampung halaman. Dan untuk mudik juga. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel youtube saya. Supaya kalian bisa mendapatkan update video terbaru selanjutnya dari channel ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax